musik 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 guys kita balik lagi guys pastinya masih di the hot month guys crazy rich asia the one and only hot month paris utapea mainkan salam ya wooo oke lu tadi flexing flexing lu berduaan lu tau flexing gak kita sih kalo lebih ke romantis romantisan ya dimana tapi pamer, sosmed juga pamer pamer, kok so kaya lo bukan pamernya pamer kemesraan bukan pamer harta buat tadi shoppingnya udah itu namanya flexing pamer harta nah itu kan cuma barang-barang murah bang orang mana tau, jujus karena itu flexing itu sebagian belinya murah tapi ngakunya masal kalo lu sekarang berdua gimana ngeliat artis-artis atau orang-orang yang suka pada flexing aku sih dari awal kemunculan yang pamer-pamer itu aku gak kasih lo karena harta ya aku tuh juga kan kaya orang-orang tuh kaya ayo ada crazy rich baru bikin konten ayo kita deketin dia aku tuh gak ngikut udah ah dah aku juga tau mungkin dia kerjanya lebih keras makanya dia itu bisa sukses gitu terus ya aku bakal dengan market aku sendiri dengan kerjaan aku sendiri aku bakal cari uang sendiri jadi aku waktu itu emang gak ingin ngikut-ngikut kesana tapi kenal-kenal pasti kenal lah pasti ketemu sama mereka itu iya gak nempel juga kayak gitu banyak banget tapi sekarang yang tiba-tiba suka tiba-tiba kaya gitu iya tapi juga bagus kalo kaya beneran kaya abang kan kaya beneran iya kata abang iya kita kan gak tau yang belum pernah ke rumah dia nih kaya abang tapi kaya abang iya jalan-jalan dia naikin kaya abang kamel kamel tapi kan kalo yang kaya beneran itu keliatan dari waktu nih kaya abang 5-10 tahun tetep aja stabil kita keliatan di dunia entertain kan lu tentu bisa aja yang kaya tuh bini-bininya kan notaris terkenal iya 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 kita mau tau hotman Paris utapeya itu bener-bener kaya apa engga guys apa jangan-jangan dia flexing tapi sebenernya kopong juga gak ada gak ada isinya sebenernya kita mau panggil orang yang sangat dekat orang yang tau betul ini siapa itu siapa tuh silahkan Orang yang sangat kenal dan tau betul Hotman Paris itu kaya beneran atau peres? Waaaah ini dia, Panggiswito Yoli Panggiswito Ini siapa bang? Supir gua Waaaah ini Kirain cewek tadi Kirain 20 tahun, 20 tahun ya? 23 tahun 23 tahun? Wuuuh lama banget Pak siapa namanya, Pak? Artok Pak? Sunarto Oh masih ada nama Sunarto sih? Ada dong Ada dong Pertanyaan gua tuh cuma satu 23 tahun udah berapa banyak perempuan? Ooooooh Sini, Pak Sini, dorong kesini, Pak Wah Pak, anda dipanggil mau shoting Pak Sunarto bukan cuma makan Mas Sunarto Berapa banyak kalau anda bisa ingat Hotman Paris membawa perempuan ke dalam mobil a** itu Yang dengan plan HPH Berapa banyak? Ya gak bisa dihitung Gak bisa Oh Sehari-sehari dan sehari berapa? Ya, kadang hari itu enggak Tapi ntar kadang seminggu Tapi ini maaf ya nanya ya Gak apa-apa ya bang ya Gak apa-apa ya bang ya Gak apa-apa Nah ada pasti kejadian misalnya nih Pertengkaran dari Antara abang Hotman sama istrinya Karena perempuan lain gitu Oh enggak Kan abang kan terkenal dengan banyaknya perempuan bang Di sekeliling abang gitu Mungkin istrinya disuruh atau apa gitu Coba, coba Jawab pertanyaan serin silahkan Lin Ya mungkin istrinya disuruh Ini jawaban jujur ya bang Ya jujur Enggak Enggak loh Iya karena mungkin Jadi harmonis aja rumah tandanya Iya Gak pernah istri Hotman Paris Sebelum-belum lagi berantem cek cok Sebelum keluar tol turun jalan Itu gak pernah Sebelum keluar tol Sebelum keluar tol Sebelum keluar tol Sebelum keluar tol Semenjak Corona jarang Oh semenjak Corona jarang Semenjak Corona jarang Karena dia pakai masker mulu Dia udah ngelep coy Udah capek dia Oke Gajinya udah 2 digit Apakah udah 23 tahun Udah 2 digit Apa mas 1 digit Apakah 3 digit Jujur Jujur ya Iya 2 digit-an lah Berapa? 2 digit-an 2 digit-an 2 digit-an tuh berarti masih Kepungian gitu Tapi kok Mbak Sunarto kuat Mendampingi Bang Hotman Sampai 23 tahun Masih kan pasti banyak pekerjaan-pekerjaan lain Mau ngajak jadi supir Kenapa kuat mendampingi Bang Hotman? Satu Ini jujur ya Iya Oh iya jujur Pak Butuh Butuh Karena butuh Kedua Saya mahamin sifat Cocok ya Cocok Oke Betulkah Hotman Paris memang orang kaya? Betul Mobil yang suka di flexingin di sosial media Itu mobil dia atau mobil showroom sebetulnya? Itu mobil pribadi Pak Hotman Gak ada utang atau gak? Bila kata kira ini Gak Oh cash Itu semua cash mobil ya? Jadi Bapak rencana masih akan terus mengabdi pada Hotman Paris? Gak mau cari pekerjaan lain? Selagi masih dipakai Selagi masih dipakai? Selagi masih dipakai? Selagi masih TV mencari supir gaji 30 juta Udah Untuk satu bulan Apakah anda mau meninggalkan Hotman Paris atau apa ya?